kenal joker dari sudut pandang yang lain gitu, enggak semata-mata bagai seorang penjaga oh siap dulu joker dadah ikan adik halo kembali lagi di channel Faris by Sani dan kali ini kita punya apa ya materi? punya materi baru apa materi sih? konten konten baru kita akan mereview film setelah kita keluar dari viewscope world ini hari pertama dan kita udah nonton ini kita nonton joker kita akan berbincang gimana sih filmnya gimana filmnya menurut seorang produser apaan? menurut seorang produser filmnya budget mahal ya kak? iyalah padahal itu murah loh itu budget termurah dari DC loh oh iya? iya dong tapi terkesan sangat mahal dan sangat memukau memukau kesannya gimana? kesannya setelah walk out setelah keluar dari bioskop tapi kita gak walk out kita bener-bener sampe filmnya kelat iya dong tapi gak sampe kelat di titel ya mohon maaf kesannya dari film ini tuh jadi bener-bener kenal sosok joker aku pribadi kan kayak setau ku joker tuh adalah seorang pejahat musuh batman udah sepintas itu tapi di film ini tuh dijelasin bener-bener seluk beluknya joker tuh gimana dan bener ya kayak gitu emang di komiknya iya gak sih? atau gimana? gak ngerti juga ya cuman kayak penonton tuh diajak mengenal joker dari sudut pandang yang lain gitu loh gak semata-mata bagai seorang pejahat jadi ada aneh ya secarahnya ya sebab akibatnya dan sebab akibatnya keren alurnya sumpah keren banget gak ketebak aku suka aku kalau cerita ini spoiler gak sih? iya kan kayak aku kan keteennya gak spoiler kamu jangan yang spoiler dong tapi aku kaget gitu loh di film itu kaget ada sosok yang wow ternyata kok ada gitu aku gak tahu aku gak tahu apa yang kamu maksud dan emang itu nyeritain dunianya batman emang di Gotham City masih tetep di Gotham City oh kaya aku gak ngerti masalah itu terus ada tadi Thomas Wayne itu Thomas Wayne itu aduh ini spoiler ya gak ya? enggak enggak sih kalau cuman nunjukin Thomas Wayne kan bisa dilihat di IMDB siapa tokohnya iya ada Thomas Wayne itu ayahnya si batman oke dan ada kecil batman nya kecil oh itu batman oh iya tantes waktu si anak kecil itu bilang kamu berreaksi dan aku gak begitu mau ya aku udah gak bilang sih kamu cuma bilang oh kaya gitu loh ini pasti ketemu ini oh gak nyangka aku mungkin buat orang yang gak begitu ngerti kisah di si tetep bisa menikmatin kok tapi tetep bisa menikmatin kok tapi bagi yang ngikutin nih bakal lebih menikmatin kayaknya ya iya 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 aku gak banyak kepenger sih tadi aku gak nonton batman hahaha apa ya aku udah lihat sejarah orang tuanya meninggal 3 kali sih selama di film si batman yang versi nolan terus di batman versus superman nya di si iu yang udah gak lanjut kayaknya ini ganti lagi batman nya ya dan terus ini tadi diulang lagi jadi kayak udah kayak spiderman kayak spiderman udah kita lihat tamannya udah 2 kali cuman yang ketiga gak usah gak jelasin gak diandung di filmnya keren sih iya keren harus tahun-tahun tiap lagi kalo suka DC tapi kalo ini kamu gak suka DC pun ya layak untuk tonton seru banget keren ada pesannya ya pesannya itu pesannya dalam banget ada pesannya yang dalam juga dan siap-siap sedih aja sih aku sih sedih sih sedih pas bagian mana ini banyak banyak ya jadi hampir apa ya 70% film tuh aku sedih aku sedih emang filmnya kelam sih filmnya filmnya kayak ngajak kita merasa sakitnya sedihnya kayak ya gitu lah aku takut spoiler tapi bagus ya ada sinema tuh grafinya oh keren banget lah oh keren banget lah makanya aku tadi bilang kan apa namanya mahal karena emang kita dimanjain banget sama sinema atau grafinya tuh oke kok oke kasih rating gak nih gak usah kasih rating gak ya gak tau apa sih 8 setengah aku tadi nulis 8 gini poin oh ini kita gak di endorse ya oh ya maaf tapi gak apa-apa kita kita dukung jadi kalo abis nonton film bisa lah kasih review di sinema poin biar apa banyak yang nonton ya iya kita apa sebagai sebagai penonton tuh memberikan apa ya komentar apa ya iya komentar ya apa ya aspirasi ya apalah itu lah oke itu aja ya kesan pertama dari kita filmnya keci kok ditunggu review film lainnya oke dadah jadi ada bonus part dari kita kok gak ketakut ya tanganku ketakut apa sih apa sih